Pemerintah Tiongkok Proyek pembangunan pangkalan perawatan pesawat ini telah berlangsung sejak 2019 lalu. Industri perawatan pesawat ini dibangun dengan pelayanan berkualitas tinggi, setara dengan pusat perawatan pesawat di Singapura dan Miami. Pangkalan perbaikan pesawat ini mampu melayani perbaikan besar hingga perbaikan suku cadang. Sedikitnya telah melayani lebih dari 1.200 unit pesawat terbang. Selain maskapai penerbangan Tiongkok, 14 maskapai penerbangan juga menggunakan jasa perawatan pesawat di Haiko ini, termasuk maskapai Indonesia. Pemerintah Tiongkok Dengan memanfaatkan keunggulan Hainan sebagai kawasan perdagangan bebas, akan dapat menghemat 10 persen biaya perbaikan pesawat komersil. Dengan konsep satu pintu, maskapai tidak perlu berpindah-pindah dalam perawatan, perbaikan, dan pengecatan pesawat komersil. Dari Hainan, Tiongkok, Fajrin Anggi, Jurnalis NTV, melaporkan.